Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Syukri Dosen pengampu mata kuliah audit sektor publik Akan mempresentasikan pertemuan pertama Dari mata kuliah audit sektor publik Materi bab satu atau pertemuan pertama ini adalah Mengenai karakteristik dan lingkungan audit Lingkungan sektor publik Ada pun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini Yaitu pertama akan menjelaskan pengertian dan nurang lingkup akuntansi sektor publik Dan yang kedua menjelaskan karakteristik daripada akuntansi sektor publik itu sendiri Kemudian yang ketiga menjelaskan perbedaan dan persamaan Organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta Sebelum kita mempelajari atau mendalami mata kuliah audit sektor publik ini Maka kita harus paham dan mengerti dahulu Mengenai akuntansi sektor publik Yang nanti akan menjadi objek daripada audit sektor publik tersebut Baiklah sekarang saya akan menjelaskan apa yang dimaksud atau pengertian daripada akuntansi sektor publik Jadi akuntansi sektor publik itu adalah sebuah proses untuk mengumpulkan Mencatat, mengklarifikasikan, menganalisa serta membuat laporan keuangan Untuk sebuah organisasi publik atau sektor publik Yang akan menyajikan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya Ada pun tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik ini Adalah pertama Untuk memberikan informasi yang diperlukan Untuk mengelola secara efektif, efisien, dan ekonomis Atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi Tujuan ini terkait erat dengan pengendalian manajemen Atau manajemen kontrol Dan yang kedua adalah untuk memberikan informasi Yang memungkinkan bagi manajer Untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab Mengelola secara tepat dan efektif Semua program dan penggunaan sumber daya Yang menjadi wewenangnya Dan ini memungkinkan bagi pegawai pemerintah Untuk melaporkan kepada publik atau masyarakat Atas hasil operasi pemerintah Dan penggunaan dana publik Ada pun lingkup akuntansi sektor publik Itu mencakup pertama proses manajerial Dan yang kedua pertanggung jawaban atau akuntabilitas Yang pertama sekarang Proses manajerial itu Itu mencakup proses perencanaan Proses penganggaran Dan ratifikasi anggaran yang menyangkut Penentuan pos-pos kegiatan atau aktivitas Beserta anggaran dananya Sedangkan pertanggung jawab Atau akuntabilitas Ini mencakup Semua laporan Mengenai realisasi anggaran Dan kegiatan operasional Daripada organisasi tersebut Nah berikutnya adalah Apa saja yang menjadi karakteristik Daripada akuntansi sektor publik itu Ini karakteristik akuntansi sektor publik itu Bisa dipengaruhi oleh dua Yaitu pertama adalah komponen lingkungan Dan kedua adalah Memperhatikan atau memfokuskan kepada masalah Value for money Value for money Nah dalam sini Ya sekarang kita bahas satu-satu Yaitu satu mengasalah mengenai komponen lingkungan Komponen lingkungan itu Akan mempengaruhi Organisasi sektor publik Apa saja yang menjadi komponen lingkungan itu Bisa saja faktor ekonomi Bisa saja faktor politik Bisa saja faktor kultur atau budaya Dan bisa juga faktor demografi Sedangkan untuk yang kedua Yang bisa mempengaruhi karakteristik Dari akuntansi sektor publik ini Adalah Dengan fokusnya Atau memperhatikan Masalah value for money Jadi value for money ini Akan selalu diperhatikan Dalam Menjalankan aktivitas Akuntansi sektor publik Sebagaimana diketahui bahwa Organisasi sektor publik ini Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks Dan turbulensi Sehingga Komponen lingkungan Itu sangat mempengaruhi Organisasi sektor publik Yang otomatis juga mempengaruhi Karakteristik daripada akuntansi sektor publik Apa saja komponen-komponen lingkungan yang mempengaruhi sektor publik itu Yang pertama adalah faktor ekonomi Faktor ekonomi yang mempengaruhi sektor publik Antara lain Yaitu Pertama adalah pertumbuhan ekonomi Kemudian tingkat inflasi Kemudian pertumbuhan pendapatan per kapita JNP atau JDP Kemudian struktur produksi Juga tenaga kerja Arus modal Dalam negeri Kemudian cadangan divisa Nilai tukar mata uang Utang dan bantuan luar negeri Infrastruktur Teknologi Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi Atau sektor informal lainnya Semuanya itu adalah faktor ekonomi Yang akan mempengaruhi organisasi sektor publik Kemudian faktor politik Faktor politik ini akan mempengaruhi sektor publik Antara lain untuk hubungan negara dengan masyarakat Legitimasi pemerintahan Kemudian tipe rezim yang berkuasa Kemudian ideologi negara Kemudian elit politik dan masa Jaringan internasional Kelembagaan Semuanya itu sangat mempengaruhi sektor publik Atau organisasi sektor publik Faktor berikutnya adalah faktor kultural atau budaya Ini juga sangat mempengaruhi organisasi sektor publik Antara lain misalnya keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya Ini adalah faktor kultural yang sangat mempengaruhi organisasi sektor publik Kemudian sistem nilai di masyarakat Historis, sosiologi masyarakat, karakteristi masyarakat, tingkat pendidikan, dan lain-lain Itu semuanya akan mempengaruhi sektor publik Yang terakhir adalah faktor demografi Nah demografi ini Ini juga mempengaruhi organisasi sektor publik Antara lain pertambahan penduduk Kita dengar bahwa sekarang kita mendapat bonus demokrasi Demokrasi maksudnya Nah ini sangat mempengaruhi organisasi-organisasi sektor publik Kemudian struktur usia penduduk Kemudian migrasi Tingkat kesehatan Semuanya itu akan sangat mempengaruhi sektor publik Selanjutnya dalam akuntansi sektor publik itu perlu diperhatikan adalah Dengan fokusnya adalah value for money Sebagaimana kita ketahui bahwa sektor publik itu sering dinilai kurang efisien Dengan kata lain menjadi sarangnya inefisiensi Sarangnya pemborosan Bahkan korupsi Ya sumber kebocoran dana Dan kemudian institusi yang selalu merugi Karena itu timbul tuntutan baru Agar organisasi sektor publik ini Memperhatikan value for money Dalam menjalankan aktivitasnya Nah untuk itu kita mesti tahu dulu Apa konsep daripada value for money Nah konsep value for money ini adalah Konsep pengelolaan organisasi sektor publik Yang berdasarkan pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Jadi dengan kata lain Value for money ini adalah pengelolaan organisasi sektor publik Yang berdasarkan 3 E 3 elemen utama Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Elemen value for money yang pertama adalah ekonomi Jadi perolehan, pemerolehan input Dengan kualitas dan kuantitas tertentu Pada harga yang terendah Itu disebut ekonomi Ekonomi merupakan perbandingan Antara input value yang dinyatakan dalam satuan monitor Ekonomi terkait dengan sejauh mana Organisasi sektor publik dapat meminimalisir Input resources yang digunakan Yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros atau tidak produktif Dengan kata lain Ekonomi itu kata lainnya adalah hemat Jadi hemat Jadi kita dapat memperoleh input Yang kita butuhkan dengan kualitas dan kuantitas yang kita inginkan Tapi dengan harga yang terendah Kemudian elemen berikutnya adalah efisiensi Jadi elemen daripada value for money Itu maksud efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum Dengan input tertentu Atau kata lain penggunaan input yang terendah Untuk mencapai output tertentu Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan Dan elemen berikutnya adalah efektivitas Nah ini adalah tingkat pencapaian hasil program Dengan target yang telah ditetapkan Secara sederhana Ektivitas ini merupakan perbandingan antara outcome dan output Dengan memanfaatkan atau mengimplementasikan konsep value for money ini Pada organisasi sektor publik Maka itu akan dapat diperoleh manfaat Antara lain yaitu Pertama meningkatkan efektivitas pelayanan publik Dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran Dengan kata lain efektif Kemudian meningkatkan mutu pelayanan publik Kemudian dapat menurunkan biaya pelayanan publik Hingga hilangnya inefisiensi atau tidak efisien Dan terjadinya penghematan atau ekonomi dalam penggunaan input Dan berikutnya manfaat berikutnya adalah Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik Dan meningkatkan kesadaran akan uang publik Sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik Dengan memanfaatkan atau mengimplementasikan konsep value for money ini Pada organisasi sektor publik Maka itu akan dapat diperoleh manfaat Antara lain yaitu Pertama meningkatkan efektivitas pelayanan publik Dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran Dengan kata lain efektif Kemudian meningkatkan mutu pelayanan publik Kemudian dapat menurunkan biaya pelayanan publik Hingga hilangnya inefisiensi atau tidak efisien Dan terjadinya penghematan atau ekonomi dalam penggunaan input Dan berikutnya manfaat berikutnya adalah Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik Dan meningkatkan kesadaran akan uang publik Sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik Selanjutnya apa perbedaan organisasi atau entitas Pada sektor publik dan sektor swasta Perbedaannya ya antara lain Perbedaan dalam hal tujuan Dalam organisasi sektor publik itu bertujuan non-profit motive Non-profit motive Jadi organisasi sektor publik itu pada dasarnya tidak mencari keuntungan Sedangkan organisasi sektor swasta bertujuan profit motive Atau bertujuannya mencari keuntungan Kemudian perbedaan di segi sumber dana Kalau organisasi sektor publik Sumber dananya itu adalah dana publik Misalnya pajak, retribusi, dan lain-lain yang berasal dari pemerintah Kemudian organisasi sektor swasta Itu sumber dananya itu berasal dari modal sendiri Atau diperoleh dari hutang daripada kreditor dan lain-lain sebagainya Kemudian perbedaan masalah pertanggung jawaban Kalau organisasi sektor publik Itu dia harus bertanggung jawab kepada publik Nah kalau pemerintah otomatis dia harus bertanggung jawab kepada rakyat Dalam hal ini diwakili oleh DPR Sedangkan pertanggung jawaban pada organisasi sektor swasta Misalnya perusahaan-perusahaan swasta Itu mereka bertanggung jawab kepada pemilik modal Atau kreditor dan lain-lain Nah bagaimana perbedaan dengan anggaran Ada perbedaan dalam hal sifat anggaran Pada organisasi sektor publik Itu sifat anggarannya terbuka untuk publik Terbuka untuk umum Jadi publik harus mengetahui Apa anggarannya Apa kegiatan dari organisasi sektor publik tersebut Sebaliknya kalau organisasi swasta Itu sifat anggarannya itu tertutup untuk publik Dan berikutnya adalah Contoh daripada organisasi sektor publik Kalau organisasi sektor publik Sebagai mana kita ketahui misalnya adalah yang sudah jelas Pemerintah Baik itu pemerintah daerah Pemerintah pusat Kemudian departemen-departemen Institusi-institusi pemerintah dan lain-lain Itu semuanya organisasi sektor publik Selain itu juga ada yayasan Apakah yayasan itu perguruan tinggi Atau yayasan yang mengelola rumah sakit Dan lain-lain sebagainya Kemudian ormas Organisasi masa Organisasi politik Itu semuanya adalah organisasi sektor publik Karena tujuannya adalah melayani masyarakat Sedangkan organisasi sektor swasta Ya itu tadi seperti biasa Ya perusahaan-perusahaan ya PT, CV, bank dan lain-lain sebagainya Ya itu semuanya adalah organisasi sektor swasta Nah kita cukupkan dulu materi kita untuk pertemuan pertama ini Yaitu mengenai materi karakteristik dan lingkungan sektor publik Dan semoga-moga kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!